Halo semua, kembali lagi di channel Belian Tutorial, sahabat youtuber pemula. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai gaji youtuber pemula di tahun 2024. Ini kita bahas karena sudah banyak teman-teman kita yang sudah monet, ternyata gajinya tidak sesuai dengan harapan. Ada yang gajinya Rp5.000 sebulan, ada yang Rp15.000 sebulan, ada yang Rp20.000 sebulan. Intinya rata-rata di bawah Rp100.000 dan ada juga yang gajinya lumayan gede, ini channel yang baru monet. Jadi kita akan bahas semua buat teman-teman, jadi tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Nah teman-teman mohon maaf mungkin ada kedengaran suara hujan yang cukup keras ya, karena saya kebetulan masih memakai mic bawaan dari HP, jadi saya belum pernah membeli mic eksternal. Jadi ini bisa juga buat teman-teman sebagai contoh ya, jadi buat teman-teman yang belum punya modal, pakai mic bawaan dari HP saja sudah bisa. Saya sudah biasa menghasilkan gaji puluhan juta walaupun tidak pakai mic ya, jadi bisa intinya. Tapi kalau punya modal, alangkah lebih baiknya teman-teman beli mic eksternal juga ya, supaya tidak ada kedengaran suara hujan seperti sekarang. Nah teman-teman, saya tadi mendapat komentar ya, komentar ini seperti biasa, kita bisa jadikan sebuah komentar yang menarik untuk menjadi konten Youtube. Jadi komentar positif atau negatif itu bisa menjadi bahan konten teman-teman. Ya misal seperti ini ya, kita mendapat komentar, nah sebuah komentar itu kadang-kadang komentar yang positif, yang negatif itu bisa dijadikan bahan konten ya. Ini teman-teman. Nah ini ya, ini sering sekali kita mendapat komentar berupa EJN ya. Monet sih gampang, setelah monet palingan gajinya 10.000 atau 15.000. Nah saya sering bahas, kita bisa kejar jam tayang memakai Oplos video, itu katanya gajinya bisa 10.000, bisa 15.000. Dan nanti saya akan share penghasilan teman kita yang memakai Oplos video adalah sebuah channel yang baru viral kemarin itu, gajinya kira-kira berapa sebulan, itu juga akan saya share. Dan ada beberapa teman-teman kita yang gajinya kecil, itu juga akan saya share ya, yang gajinya 10.000, 15.000, itu juga akan saya share, supaya adil ya. Nah kita kasih contoh, channel saya atau channel Bilyan Tutorial ya memang dulunya memang memakai Oplos video atau nonton video kita sendiri memakai sistem Oplos dan penghasilannya cukup lumayan teman-teman. Kan penghasilannya YouTube itu berubah-ubah ya, nggak tetap ya. Nah sering mendapat EJN, nah ini ya cukup lumayan ya, walaupun channel yang kecil ya. Nah ini penghasilannya ya, ya kita sambil ngasih bukti ya. Buat teman-teman mungkin ya seperti ini adalah gaji yang fair. Kalau berupa screenshot atau kelihatan di komputer, komputer screenshot dari komputer kan bisa di edit semua. Ini online teman-teman. Jadi penghasilan saya memang naik turun ya. Jadi ini September 7 jutaan, habis itu 10 jutaan, 10 jutaan, 10 jutaan. Dan Januari sedikit karena saya memang agak jarang upload. Dan Februari sudah masuk 5.900.000, padahal baru tanggal 17 ya. 17 potong 2 hari, kan jadah 2 hari penghasilannya. Baru 15 hari sudah masuk 5.900.000. Jadi penghasilan YouTube itu nggak tetap ingat ya. Jadi ini adalah sebuah channel yang memakai Oplos video yang sering nonton sendiri. Apakah gajinya 15.000? Tentunya lebih dari 15.000 ya. Lebih dikit sih. Nah ini ada contoh channel YouTube yang gajinya kecil. Nah ini ya teman-teman, kita share aja ya. Ini ya, 3.000 masuk di AdSense. 3.000 sebulan. Ini 7.000 sebulan. Yang ini 4.000 sebulan. Yang ini 2 dolar. Sekitar 30.000 sebulan ya. 30.000 sebulan per bulan. Ini 0,09. Ini 4 dolar per bulan. Eh per 28 hari ya kalau disini. 28 hari 0,41. Ini 0,41 juga. Ini 4 dolar. Ini 11.000. Nah, kenapa ini bisa gajinya kecil? Ini adalah saya mendapat laporan dari teman-teman kita yang... Mereka adalah YouTuber yang membeli jam tayang. Nah, setelah monet penghasilannya seperti itu. Jadi buat teman-teman, ada yang bilang habis monet beli jam tayang itu bisa gajinya puluhan juta. Faktanya teman-teman kita yang memberikan screenshot habis beli jam tayang ternyata gajinya seperti ini. Jadi, yang bilang beli jam tayang bisa gaji puluhan juta, suruh mereka kasih bukti ya. Jangan salah omong doang karena channel ini sering diserang oleh penjual jam tayang. Buktikan secara nyata ya. Kalau ngomong aja katanya dulu gajinya 10 juta, dulu-dulu gak bisa. Kalau belian tutorial harus memberikan bukti yang secara langsung. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah channel yang... Apa namanya? Ini sebuah buat motivasi untuk teman-teman ya. Jadi, ini saya akan kasih contoh sebuah channel yang namanya Hiburan Rakyat Indonesia ya. Hiburan Rakyat Indonesia mana ya? Ini berapa sih gajinya? Karena ini ada banyak sekali yang menanyakan. Karena ini adalah konten reaksion. Berapa sih kira-kira gajinya? Gaji yang masuk ke Edson ya, bukan estimasi lagi. Ini ya, channel yang baru dibuat video terlama baru 2 bulan. Dan monet baru 1,5 bulan. Jadi, baru 1,5 bulan monet. Jadi, gaji pertama baru masuk baru 1 kali ya. Karena gajinya kan masuk per bulan. Jadi, gaji yang Januari itu masuk nanti tanggal 22. Tanggal 22 ini nanti kira-kira beliau dapat berapa? Nah, ini ya. Ya, dapatnya kita langsung ya. Kita langsung buka dari chat beliau, teman-teman. Ini cuma buat motivasi aja atau menyangkal ya. Kalau kita nonton video kita sendiri. Gajinya kata 15 ribu, 10 ribu. Itu kemungkinan benar ya. Karena kalau nonton video sendiri tanpa dioplos dan channelnya jelek. Itu kemungkinan. Ih kok. Gini ya. Ini keblek. Apa? Gambarnya keblek-keblek ya. Nah, seperti ini teman-teman. Hiburan rakyat Indonesia. Mana ya? Hiburan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini buat teman-teman mungkin ada yang bertanya. Kenapa beliau bisa chat langsung dengan HP saya? Beliau adalah member ya. Jadi, buat teman-teman yang jadi member. Bisa langsung mendapat nomor WA saya secara gratis dan bisa konsultasi. Caranya seperti apa untuk jadi member? Ini kita untuk memperpanjang durasi aja sedikit. Supaya lebih dari 8 menit ya. Caranya untuk jadi member, tekan channel belian tutorial. Terus, subscribe dan pencet tombol gabung. Nah, setelah itu teman-teman bisa cek di playlist. Di sini ada video khusus member. Teman-teman bisa buka video ini. Eh, bisa buka di sini ya. Nah, kalau nggak member kan nggak bisa ya. Ini saya contohin pakai mail lain soalnya. Teman-teman yang kalau buka video ini, di sini ada nomor HP saya teman-teman. Jadi, tekan di playlist ya. Ya, jadi ini khusus member. Di sini sudah ada nomor HP. Jadi, teman-teman bisa langsung tanya-tanya mungkin bertanya tentang YouTube atau konsultasi YouTube, teman-teman bisa. Dan buat member juga akan di-share di tab komunitas ya. Di-share-nya seperti ini teman-teman. Di-share berupa video seperti ini. Nah, ini ya. Jadi, di-share berupa video. Jadi, yang suka akan nonton. Yang tidak akan skip. Bukan berupa link. Kalau link banyak yang ngintip. Setelah di-intip sebentar, nanti di-skip itu rekomendasi nggak bagus. Jadi, di-share seperti ini. Eh, di-share seperti ini. Kalau mereka suka, mereka nonton. Nggak suka, nggak nonton. Jadi, tentunya di-share seperti ini lebih aman, teman-teman. Atau buat teman-teman yang tidak ikut menjadi member. Tidak memberi super tank ya. Atau yang memberi super tank juga di video terbaru. Juga akan saya share seperti ini. Jadi, buat teman-teman yang tidak ikut menjadi member. Tidak memberi super tank di video terbaru. Aman saja ya. Karena konten yang saya bahas isinya semuanya sama. Jadi, tidak dibedakan-bedakan. Buat teman-teman yang sudah nonton video saya sampai full. Juga sudah mendapat. Saya sudah mendapat iklan, teman-teman. Sudah mendapat informasi. Nah, ini ya. Teman kita yang baru monet ini. Namanya Hiburan Rakyat Indonesia. Gajinya berapa? Gaji pertamanya ini ya. Ini langsung masuk ke edsonnya ya. Ya, jadi masuknya langsung 4.100.000. Ini adalah channel yang memakai upload video. Yang tentunya nonton video sendiri. Katanya gajinya 15.000. Buktinya channel ini gajinya 4 juta. Ini bukan editan. Ini lihat ada Desember. Dia dapat 300.000 ya. Karena dia monet tanggal 27. Tetapi pas tanggal 27.000. Dolarnya mati. Jadi saya suruh setting. Supaya bagaimana bisa ada iklan. Saya setting. Akhirnya bisa. Setelah tanggal 29. Baru monetisasinya normal ya. 29 sampai 31. Mendapatkan 300.000 ya. Jadi dalam waktu 2 hari itu penghasilannya 341.000. Sisanya bulan Januari. Ini kan gaji Januari ya. Lihat Januari. Mendapat 4.100.000. Jadi nanti gajian beliau di tanggal 22 ini. Gajinya 4 juta. Channel baru monet. Baru buat channel 2 bulan. Monet 1,5 bulan. Gaji awalnya adalah 4 juta. Jadi nggak 15.000. Dan tentunya. Rahasia beliau ya tentunya memakai upload video ya. Nah ini ya. Buktinya beliau tentunya. Kalau untuk cari monetisasi. Trick ini nggak ada lawan. Yang beliau masuk adalah trick upload video. Beliau memakai 1 laptop. 1 komputer. 2 HP. Dan memakai 100 email. Itu yang kita bahas kemarin ya. Ya ini beliau juga pernah. Kalau untuk cari monetisasi upload video. No the butt. Nah seperti itu ya. Jadi beliau cuma. Rahasianya supaya gajinya gede. Beliau adalah seorang konten kreator. Yang tentunya kreatif. Saat membuat konten. Kemarin pas di awal-awal pemilu. Membuat konten tentang pemilu. Tentunya beliau mempunyai kreatifitas. Dan beliau membuat konten reaksian. Konten reaksian adalah konten yang ada narasi suara asli kita. Dan ada wajah kita sendiri. Tentunya lebih aman. Dan tricknya ditambah dengan upload video. Jadi cara seperti itu saja. Beliau sudah bisa menghasilkan gaji pertama 4 juta. Jadi buat teman-teman. Menonton video sendiri. Tanpa dioplos itu beda dengan nonton video sendiri. Itu pakai sistem upload. Atau dengan cara membeli jam tayang. Itu beda. Membeli jam tayang tentunya. Gajinya akan seperti yang tadi. Nonton video sendiri juga. Nonton video sendiri tanpa dioplos. Gajinya juga kemungkinan akan kecil. Karena rekomendasinya jalan di tempat. Tapi dengan dioplos. Membuat konten yang bagus. Sesuai skill. Dan kreatifitas tinggi. Atau membuat konten sesuai dengan kelebihanmu. Tentunya ditambah plus video. Gaji yang gede itu. Tidak mustahil. Karena ini sudah terbukti. Baik. Seperti itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.